Halo sahabat timnas Indonesia apa kabar kalian hari ini saya doakan kalian selalu sehat dan selalu dimudahkan rezekinya amin Selamat datang kembali di channel saya berita update terbaru piala AFF 2020 dilumat Indonesia tancingho salahkan minimnya persiapan timnas Malaysia namun sebelum lanjut ke pembahasan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik seputar timnas Indonesia kalau sudah subscribe Mari kita lanjut pelatih Malaysia tancingho beralasan jika faktor persiapan yang mepet menjadi alasan utama kekalahan telak Harimau Malaya dari timnas Indonesia di masjid kelima piala AFF 2020 timnas Indonesia berhasil melumat Malaysia dengan skor telak 4-1 pada laga pambungkas fase grup piala AFF 2020 timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat gol Kogila Sonraj yang memanfaatkan kesalahan Irfan Jaya namun keunggulan Malaysia hanya bertahan beberapa menit Usai Bres Ivan Jaya melepaskan Dwi gol sekaligus membayar tuntas kesalahannya di babak kedua Pratama Arhan dan Elkan Bagot sukses mencatatkan namanya di papan skor dan membuat Malaysia harus mengubur mimpinya untuk lolos ke semifinal piala AFF 2020 pelatih tancingho sesuai pertandingan menyatakan bahwa timnya kalah karena persiapan yang minim timnas Indonesia dan Vietnam memiliki persiapan jelang piala AFF 2020 yang bagus mereka memiliki pemusatan latihan yang sempurna dan inilah hasilnya tambah tancingho sayangnya kami Malaysia tak memiliki persiapan sebaik mereka guna menghadapi kerasnya pertandingan di piala AFF 2020 sementara itu kemenangan telak timnas Indonesia atas Malaysia membuat Garuda Indonesia berhasil lolos sebagai juara grup dan akan menantang Singapura di semifinal Admin tunggu komentar kalian di kolom komentar dan dukung terus timnas Indonesia di piala AFF 2020 dan salam olahraga